Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sabbihi ajmain amma ba'duh Bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini Kita kembali bisa beraktifitas dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita wajib mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Seterusnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad A'uzubillahi minasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amal dhukhulu fisilmi kafah Walatat tabi'in khutuati syaiton innahu lakum adu wa mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah Yaitu menyeluruh Jangan tanggung-tanggung Dan janganlah engkau ikuti lakak-lakak syaitan Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi engkau Pemirsa langgang Aidi yang dilahmati Allah Di dalam kehidupan kita ini Ada satu hal menarik Yang diberikan Allah sebagai gembaran kepada kita Bahwasannya Ada sebuah hal-hal penting Yang menarik yang harus kita ungkat pada kehidupan ini Bahwasannya hidup kita ini itu seperti Sebuah lebah Tahuan kalau istilah kita sekarang Ada sebuah ungkapan itu menarik Jadi tahuan ini atau lebah ini memberikan hal yang baik bagi kita semua Kalau kita ngaji bab lebah Coba kita renungkan pemirsa Ada empat hal yang harus kita pegang dari lebah Yang akan kita ambil dalam kehidupan kita Pertama Lebah itu yang dihisap selalu sari pati bunga Bagus makanannya Belum pernah kita lihat lebah salah dalam memakan Artinya apa? Orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Perutnya ini perutnya sensitif Ibarat media sekarang adalah laptop Kalau salah kita menyentuh Akhirnya error atau rusak Jadi perut kita orang muslim ini sensitif Bukan perut asbak Kalau asbak lihatlah apa saja masuk ke dalamnya Orang beriman yang beriman kepada Allah Perutnya sensitif Jadi tidak asal masuk Beras masuk Tahu masuk Ikan masuk Tapi berbau sesuatu yang haram Jauhi Air kopi kita minum Air teh kita minum Air susu kita minum Tapi berbau sesuatu yang haram Jauhi Kenapa demikian harus dijauhi? Makanan yang kita makan sehari-hari dalam kehidupan kita Yang kita masukkan ke dalam mulut Dioper ke perut Untuk dicernak oleh masing perut ini Nah Yang cara kerjanya Persis pabrik besar Yang kalau kita hidri Allahu Akbar Bukan main Masya Allah Allah maha besar Nah Kalau makanan yang kita makan tersebut Berasal dari yang haram Mempengaruhi sel pembuluh darah Orang akan cenderung berfikir kepada yang haram pula Kalau sudah berfikir kepada yang haram Otomatis perbuatan pun akan cenderung juga kepada yang haram Kalau suka memakan makanan yang berasal dari yang haram Contohlah Ada enggak maling yang suka memikirkan pengajian? Tidak Yang dia fikir apa? Nanti malam rumah siapa lagi ya? Sudah mengarah ke situ Karena apa? Yang masuk yang haram Di proses yang haram Mempengaruhi sel pembuluh darah ini yang dalam tubuh Maka perbuatan akan cenderung kepada yang haram pula Satu Yang kedua Yang kita ambil dari lebah Lebah ini Yang dihisap selalu Yang ditinggalkan selalu madu Bukan racun Artinya apa? Orang muslim Kalau dia berkata Apapun yang dikatakan itu Mengenakan orang Kalau dia berbuat Apa yang dilakukannya itu Perbuatan yang membawa manfaat Yang ditinggalkan madu Bukan racun dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Kita kalau ingin berkata Berkatalah yang sebaik Mungkin yang tidak menyinggung orang Kalau kita berbuat Berbuatlah Yang bermanfaat bagi orang Seperti lebah tadi Yang ditinggalkan adalah madu Madu menjadi obat bagi kita Sebagai umat muslim Dua Yang ketiga Yang kita ambil dari lebah Lebah ini Dimana dia hinggap Tidak ada dahan yang patah Artinya apa? Orang muslim Dimanapun dia berada Apapun yang dia lakukan Dan sedang apapun yang dia kerjakan Jangan sekali-kali Membuat kerusakan Di muka bumi ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memperingatkan kita Dalam Al-Quran Zuharul Fasadu Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Saedinas Telah terjadi kerusakan Di atas muka bumi Akibat Ulah tangan manusia itu sendiri Jangan sekali-kali Membuat kerusakan Di muka bumi ini Oleh sebab itu Berbuatlah kita yang terbaik Berbuatlah kita yang sebaik mungkin Berbuatlah kita Sesuai dengan apa Yang kita harapkan Dalam kehidupan ini Agar membawa manfaat Sebagai kita orang Islam Tiga Dan yang keempat Yang kita ambil dari lebah adalah Jangan sekali-kali disentuh Karena apa Coba kita lihat Andai kata lebah disentuh Pasti dia bubar Dari pempatnya Kemana kita lari Akan dikejar Menyelam di kolam Ditunggu Artinya apa disini Orang Islam Orang Muslim Jangan sekali-kali cari musuh Musuh tidak dicari Kalau bertemu Jangan lari Ketika harga diri kita Sudah dipijak-pijak Saatnya kita Mempertahankan diri kita Sebagai muslim Begitu juga lebah Ketika dia dipijak Dihancurkan harga dirinya Dia akan mengejar Tapi coba Kalau tidak-tidak ada Lebah yang mengejar orang Tanpa apa sebab Oleh sebab itu Jaga diri kita Sesuai dengan Hikmah Nabi Lebah ini Oleh sebab itu Mari sama-sama Kita lakukan yang terbaik Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan Dalam kehidupan kita Menjadi diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih